Boleh tahu Kang, ternaknya sudah berapa tahun nih Kang? Saya ternak kira-kira 2 tahun setengah lah kurang lebihnya 2 tahun setengah Langsung dengan jumlah segini banyak Apa awalnya berapa ekor Kang? Awalnya saya punya induk, cuma... Oke Mas Bro, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya tentunya Gunrambai Channel Oke, pada kesempatan sore hari ini Saya lagi berada di salah satu kandangnya milik peternak di desa Pungguk Lama Namun peternak ini cukup berhasil dan mempunyai keunikan Oke, sebelum lanjut ke videonya, ngobrol dengan beliau Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini Silahkan didukung dengan cara ditekan tombol subscribe-nya Mas Bro ya Di-like dan diaktifkan tombol loncengnya, tombol notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Nah, itu ada pemilik kandangnya Mas Bro ya Selamat sore Mas Selamat sore Mau izin ngobrol-ngobrol sama sampean, lihat-lihat peternakannya sampean nih Mas ya Ini dia Mas Bro ya Kambingnya banyak, bener Mas Bro ya Kang ini yang bandut apa campur jadi satu kayak gini Kang Yang jantan sama perempuan Kang Ini yang bisa kepar, ini yang perempuan semua Itu yang dipok itu yang laki Oh yang Yang sampean umbar ini khususnya yang perempuan Yang laki sama ini, apa? Yang babon anak kecil sampean bok ini ya Tuh, ternyata seperti ini Mas Oh iya Kang, kalau boleh tahu Kang namanya siapa Kang? Saya Solikin Solikin Beralamat kan di desa mana Kang? Di Tungguk Jaya Tungguk Jaya ya Tulungudim Tungguk Jaya Tulungudim Nah itu dia Mas Bro ya Ini adalah salah satu kandangnya milik Kang Solikin Yang berada di desa Tulungudim Kecamatannya Tungguk Jaya Seperti ini ya ternak ya Kang, kalau boleh tahu nih ya Mohon maaf nih ya Ngobrol-ngobrol Ngorek-ngorek ilmunya sampean nih Sampean kok milih kandang kepar kayak gini Kang? Keuntungannya dimana Kang? Ya, keuntungannya itu Gimana ya Kita kalau Ngandelkan cari upan aja Kita kayaknya kekurangan Jadi kita Setengahnya kita liar Biar dia cari makan sendiri Oh gitu ya Jadi istilahnya Sebelum sampean kasih Dia udah nyari makan sendiri Istilahnya kalau kata orang Jawa Ngelong-ngelongi ya Kang ya Ternyata seperti itu Mas Bro ya Menurut Kang Solikin Ada istilah ngelong-ngelongi Makanya beliau milih kandang Sistem umbaran seperti ini Kalau boleh tahu Kang Ternaknya udah berapa tahun nih Kang? Saya nyerang kira-kira Dua tahun setengah lah Kurang lebihnya Dua tahun setengah Langsung dengan jumlah segini banyak Apa awalnya berapa ekor Kang? Awalnya saya punya induk Cuman Tujuh ekor Awalnya indukkan tujuh ekor Berawalkan dari indukkan tujuh ekor Mas Bro ya Dengan usia ternak baru dua tahun setengah Kalau untuk jumlah sekarang ini berapa ekor Kang? Kalau yang sekarang ini Tinggal Tiga puluh lima lah yang dirumah Tinggal tiga puluh lima yang dirumah Memang ada yang dikebon Kang? Ya ada di kandang Taruh kandang orang lah Oh taruh kandang orang digaduhin gitu ya Wah Ini dia Mas Bro nih ya Cukup gokil Mas Bro Tiga puluh lima ekor yang dirumah Berarti yang di luar rumah banyak ini Kang ngomong-ngomong nih Kang ya Tingkat kesusahannya pelihara kambing Banyak seperti ini Di bagian mana Kang? Kayaknya tuh nggak ada sih Menurut saya enjoy-enjoy ada Ya kesulitannya mungkin kalau Pas kita nyari rambang Masa hujan Masa rambang Cuma kita aja Jadi istilahnya nggak pernah merasa kesulitan Untuk perawatan Untuk cari pakan gitu kan ya Terti itu ya Itu dia Mas Bro ya Pelihara segini banyaknya Tidak merasa kesulitan enjoy-enjoy Dalam arti bisa dikatakan Bahwa ternak kambing ini Termasuk Hal yang sepele ya Istilahnya Ya mudah-mudahan Kang setelah lihat video ini Terus orang lain ikut Cara sampean pelihara kambing banyak Ini dianggap sepele gitu ya Kang Ini kayaknya benteng baru Kang ya Ya ini juga hasil dari Ternak saya ini Hasil dari ternak kambing Khususnya dari kambing betina apa? Dari kambing bandot Dari kambing bandot Itu dari anak-anak yang pertama Induk Tujuh ekor itulah Oh anakan pertama dari indukan yang tujuh ekor itu Sampai anbok Terus dibongkar Buat bikin benteng ini Benteng ini Apa orang itu Kang yang ngabisin Kang? Oh iya ini Ternyata itu Mas Bro yang ngabisin kambingnya Kang Solikin Yang informasinya diborongin lebaran haji kemarin Kang ya? Iya Ternyata ini hasil dari ternak kambing selama 2 tahun setengah Jadinya ini Mas Bro nih ya Anti rayap nih ya Jadi kandang segede ini Itu pun masih sisa kambing 35 ekor yang di rumah Belum yang dikebon ini Mas Bro nih ya Nah semoga teman-teman dimanapun berada nih ya Bisa meniru atau bisa mendapatkan rejeki dari ternak kambing Seperti beliau Dan bisa menambah semangat Ataupun rasa ingin beternaknya seperti beliau Sehingga Sedikit Ataupun Separuh Bisa Menyamakan Seperti beliau ini Kang untuk masalah pakannya nih Kang Sampen pakai Silasul Apa ongok gitu Apa enggak Kang? Tidak ada cuma Raun singkong kita keringin Kita campur Pakai rumput lah Selingan pakai rumput Istilahnya manual ya Kang ya Tidak repot-repot Bikin silasul gitu ya Ini dia Mas Bro nih ya Kambingnya nih Ini ada pacekannya nih Babonnya cukup lumayan bagus nih Tapi ini enggak ada kambing yang super mewah nih Mas Bro ya Rata-rata rambunan nih Ini nanti kita tanya lagi kenapa kok Seneng pelihara kambing rambunan seperti ini hingga sampai banyak nih ya Ini mungkin jadi suatu ilmu ataupun Jadi suatu contoh yang bagus Kenapa Milih kambing seperti ini Sehingga bisa berkembang biak Banyak benar Untuk ukuran kandangnya pun simple Mas Bro ya Tidak terlalu lebar mungkin sekitar 4 meteran ini lebarnya Untuk panjang kisaran 6 atau 7 meter Cukup lumayan patut ditiru nih Kang kambingnya kok Jawa Randu semua Kang Rambun kayak gini enggak milih PE apa-apa Kang yang mahal-mahal Kang Iya kurang tertarik lah Kalau ini memang PE atau Tawa itu Kurang-kurang gimana badannya juga kurang Keliharnya kurang senang Sudah Juga ini Kalau melahirkan itu Kalau kita enggak Merawatnya betul-betul itu susah Lama Kang Lagian dia lama juga Gitu ya Ternyata seperti Seperti itu Mas Bro alesannya ya Enggak milih kambing yang mahal-mahal Lama berkembang biaknya Kalau bukan Rambunan biasa Jawa Randu ini kan bisa Kalau beranak 2, 3, 2, 3 Jadi cepat lah kita berkembang Cepat banyak ya Kang ya Ternyata seperti itu Mas Bro ya Alesannya kenapa memilih Kambing Jawa Randuan semua Daripada memilih kambing PE ataupun crossbur Yang pertama katanya dana Keduanya lama Mungkin untuk pemasarannya juga di daerah sini Masih belum rame Belum mampu lah Belantik belantiknya belum mampu ya Kang ya Termasuk Termasuk itu ya Kang ya Termasuk belantiknya itu belum mampu Beli crossbur dan PE katanya Oke Kang Mungkin cukup sampai sini ya Ngobrol-ngobrol sama sampean Lihat-lihat kambingnya Ngorek-ngorek Minta ilmu dari sampean Dibagikan secara gratis ya Saya berterima kasih Untuk sampean nih Kang ya Semoga sehat selalu Sukses dan ternaknya Tambah lancar ya Kang ya Buat teman-teman Khususnya pemula Para peternak kambing nih ya Kalau ingin enggak ribet Silahkan dicontoh Cara peternak Seperti Mas Solikin ini ya Cukup diumbar seperti ini Namun dipager sekalipun Pagernya dari Bambu Enggak apa-apa Yang penting kambingnya Tidak nedak-nedak Ngone tonggok Oke sekian dan terima kasih Salam ngarit Selamat menikmati Selamat menikmati